Kamu kebahayaan gak sih kalau misalnya hiling ke Bali tanpa main ke pantai? Nah, sebuah riset terbaru menyebutkan kekhawatiran hilangnya garis pantai di Bali akibat abrasi terus-menerus. How bisa? Jadi, ada sebuah riset yang diterbitkan di Journal Regional Studies in Marine Science disebutkan bahwa 24% pantai berpasir di dunia mengalami erosi dalam kekepatan lebih dari setengah meter per tahun. Di Bali sendiri, abrasi ditambah dengan kenaikan permukaan air laut terus-menerus akan memperburuk banjir di wilayah pesisir dan kemunduran lebih lanjut sehingga mengancam ekosistem, infrastruktur, dan masyarakat sekitar. Padahal, kita tahu wilayah pesisir Bali itu sangat penting bagi penerak pariwisata, kegiatan tradisional, dan nilai religi yang mendalam. Dari 75 titik pengambilan sampel selama 6 tahun terakhir, wilayah selatan Bali termasuk barat daya dan genera menjadi wilayah paling banyak mengalami erosi. Daerah tersebut meliputi beberapa kabupaten seperti Jemberana, Tabanan, Badung, Denpasar, Dianjar, Kelungkum, Jika, Karangasem. Di sisi lain, perkembangan pesat pariwisata seperti perluasan gandara, pembangunan tol, dan hotel di sisir akan meningkatkan kerentangan tersebut. Terus, penelitian lain juga mendukung dengan menyebutkan 22% Bali, sisir Bali termasuk kategori yang sangat pentang terhadap dampak perubahan diklaim, seperti erosi banjir, bandai, dan kenaikan permukaan air laut. Jadi kamu kebayang gak sih kalau misalnya udah gak ada pantai lain yang banyak dibangin? Tulis komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton!